Halo teman-teman, kembali lagi di channel Raja Kong Dan kali ini gue mau kasih tau ke teman-teman Aksesoris apa aja yang gue pake ya Jadi aksesoris ini tuh wajib banget gue pake Oke langsung aja daripada kelamaan Kita ke videonya, let's go! Oke aksesoris pertama Ini adalah yang gue pake Membawa ROG Elay ini kemana-mana Jadi pertama kita mulai dari tas Lempang dari 44 Jadi ini tas lempang dari 44 Dia punya banyak kompartemen ya disini Sebenernya kompartemennya gak banyak sih Cuman menurut gue ini cukup aja sih Kalau misalkan gue lagi gak mau pergi Tapi gak mau bawa barang yang terlalu banyak Gak mau pake backpack gitu Jadi gue mau pake ini Dan ini tuh bisa muat banyak Jadi biasanya kalau di kantong depan ini Gue taro si mouse ya Jadi gue taro mouse disini Nih gue taro mouse disini Dan biasanya disini gue taro Gue taro in dock yang portable ya Dock Disini gue taro in dock portable Cuman gak gue bawa Kesini Ada di toko ya Terus di depan sini ada kantong lagi nih Kantong besar Disini mungkin muat Kabel-kabel atau casan ya Jadi casannya gak usah Ditaro di case-nya gitu ya Terus bisa taro charger Apa barang-barang Pulpen apa segala macem Kayak misalnya kayak powerbank begini Masuk Charger Charger juga bisa masuk kesini Semuanya bisa masuk kesini ya Dan di dalam sini Sebenernya gak ada kompartemen apa-apa lagi ya Jadi cuman satu aja Kantong besar Jadi bisa taro apa aja Disini celana dalam juga bisa Celana pendek atau apapun Bisa masuk kesini ya Langsung ke dalam Ketengahnya nih Disini bahannya merah ya Dalamnya tuh merah Jadi kalo misalkan temen-temen lagi nyari apa Barang gak terlalu gelap gitu Kalo biasanya kan tas di dalamnya hitam ya Gitu Dan disini dia cuman ada dua Cuman ada dua pemisah doang ya Jadi Cuman ada dua pemisah doang Ini untuk masukin si Case-nya Jadi case-nya masuk kesini Ke kantong utama Dan keyboard Disini ada keyboard Robot ya Keyboardnya juga masuk ke Dalam sini Gitu Dan ini Tas ini gue beli di official Official store-nya ya Di Tokopedia Dengan harga Rp79.900 Atau Rp80.000 Kembali Rp1.000 Gitu Dan link-nya udah gue taro di bawah Lanjut barang kedua Let's go Nah barang kedua itu adalah Ini Ada di dalam sini ya Tadi gue masukin Barang kedua itu adalah Travel bag Ini namanya Ultimate Storage Travel bag Dan Dengan merek Aoleon Aoleon Ini shockproof Jadi dia bahannya Dia bahannya Evafoam Eva Evafoam ya Namanya ya Ya kayak Hardcase gitu ya Disini Bahannya Kayak kain gitu Dan ini cukup besar Sebenernya Ini cukup besar Buat nampung charger Original ya Ini bisa buat masuk Ke charger Masuk ke charger Original Jadi di dalam itu ada Satu Dari bawah dulu ya Disini ada satu Komfortmen yang besar sekali ya Buat Gambaran Ini gue masukin Satu mouse Itu masih cukup Dan Ini masuk ke Casan originalnya Sama USB hub Juga bisa masuk ke sini ya Disini Ada karetnya Gue kurang tau ya Karetnya buat apa Kayaknya ini buat Cuman buat Nahan si ini Biar gak terlalu Nekan ke bawah gitu ya Jadi gitu Dan Karena ini dia Di bawahnya sini nih Kalau buat ngiket Si ally nya Juga gak Juga ribet gitu Terus Kedua Disini ada pemisahnya ya Nih Lidah pemisah nih Kayak di sepatu gitu Lidah pemisahnya Itu buat Buat misahin ROG ally kalian Yang kalian taruh sini Sama Barang-barang yang ada Di bawah sini nih Jadi dia belakangnya Gak lecet gitu ya Belakangnya gak lecet Kena Langsung gitu Atau ke pentok-pentok Nge-repecah gitu ya Kasih ini Dan baru masuk si ROG ally nya gitu Terus disini ada lagi Pemisah lagi ya Ini tuh pemisah Sebenernya ini untuk Melindungi dari Si layarnya ini gitu Ditutup gini Dan di lidahnya Yang kesini Dia ada kayak Tempat storage nya Ini biasanya Gue taruhin USB dongle ya Buat Buat mouse keyboard Terus Kadang gue masukin Memory Memory eksternalnya ya Gue masih pake SD card Dan sampai sekarang Masih aman ya Jadi tiap gue pake mode turbo Memory card nya itu Pasti gue cabut Karena gue takut Rusak kayak temen-temen Yang lain gitu ya Dan disini Ada satu slatingan nih Mungkin buat Naruh kabel-kabel Masih bisa ya Tapi kalau buat naruh Powerbank Ini kayaknya agak Agak ini ya Agak terlalu besar Dan sebenernya ini Gue jarang gue pake Karena si Slating nya ini Kalau ditutup Dia kena sama Body elay nya gitu tuh Gitu Jadi biasanya ini Gue taruh tengah Biar kepisah gitu Dan ininya gak gue pake Gitu Ini dia Travel bag dari Olyon Dengan harga Rp 299.000 Ya Rp 299.900 Atau Rp 300.000 Ya ini Ultimate Storage Travel bag Di sini gue beli Dari Xeon Store Yang kebetulan Gue juga satu grup Sama dia di Facebook Dan ini Bagus banget ya Tapi teman-teman Kalau misalkan Bawa ini Sebenernya gak usah Pake tas lagi ya Cuman karena gue Bawa keyboard Bawa dongle Segala macem Jadi gue tetep Butuh si Tas ini Dan untuk Travel bag Shockproof Aulion ini Teman-teman Bisa dapetin Di Xeon Store Yang linknya Udah gue taruh Di deskripsi Di bawah Lanjut Barang ketiga Barang ketiga ini Kita ada Baseus Baseus Yang masih gue Plastikin nih Ini adalah Charger Baseus 65W Fast Charger 4.0 3.0 Pd Atau 3.0 Pd AFC Type-C Type-C Jadi dia pake port Type-C 2 port Type-C Dan 1 port USB-E USB apa sih Ini yang biasa Terus Disini ada beberapa Spesifikasinya Disini ada Kontrol suhu Cerdas BCT Pengisian cepat Multiport Baseus Power Split Pengisian daya port Ganda yang cepat Dan aman Tanpa pengisian daya Yang berlebihan Compatible dengan Pd 3.0 QC 3.0 SCP AFC PPS Dan protokol pengisian Daya yang lebih cepat Efisien mengisi Daya ponsel Tablet Dan switch Dia bisa buat switch 65W Quick Charge Untuk laptop 45W Untuk fast charging Ponsel Samsung Jadi ini 65W Kenapa gue ngambil yang 65W Karena ini sama-sama Kayak outputnya Si charger originalnya Si Asus ROG Dengan Sebesar ini Sebesar ini Bahkan dibandingin Sama mouse Yang murahan ini Lebih besar mouse tuh Gila gak tuh Dan untuk Dalam pembeliannya Teman-teman Juga dapet Satu kabel bawaan Ini gue colok dua Satu kabel iphone Tadi bekas gue pake Ngecas ya Jadi teman-teman Dalam paket pembeliannya Kalian dapet ini Dapet kabelnya juga Ini kabelnya khusus Buat 100W juga katanya Jadi ini dia Compatible Buat 100W Jadi Mantep banget Dan Bagusnya adalah Dengan segede ini Dengan segede ini Teman-teman tuh Teman-teman tuh bisa Mode turbo 30W 30W Terbaca Disini Maksudnya 30W Nya tuh Compatible Jadi teman-teman Gak usah bawa yang gede Cukup segini aja Ini masuk kantong Masuk ke tas ini Juga masuk ke depan Kompartemen sini Tempat narumos tadi Ini masuk Tuh Kalau gak percaya gue masukin Gue masukin Nih Casan 65W Bisa masuk sini Coba Casan ori Masuk gak ke sini Oke Jadi Ini adalah Baseus 65W Gue gak tau Ini tipenya Teman-teman bisa nyari gak ya Ini Baseus Namanya Baseus 65W Gun Fast Charger Dan Yang Kalau teman-teman Mau Yang persis Kayak yang gue pake ini Ada linknya juga Udah gue taro Di bawah Gitu Jadi ini di official stall nya By the way Langsung aja Ke yang berikutnya Nah Berikutnya ini adalah I-I-N-E Atau I-N-E Steam Deck Docking Station Video Converter Jadi Ini adalah Docking Station nya Sebenernya I-N-E Ini Adalah Docking Station Untuk Steam Deck Awalnya Dan Ini Bagus Banget Buat gue Ini namanya Docking Jadi dia bisa extend Ke monitor Dan juga Dia support 100W PD Charging Terus Dia punya Dua Front USB Ports Dan ini yang bikin gue beli Docking Station ini Karena ada dua port di depan Karena si ROGLA ini Nggak cuma gue pake buat main game doang Jadi gue butuh dua port di depan itu Untuk nyolokin kayak Misalkan Flash disk Gitu ya Atau hard disk eksternal Atau buat nyolokin Sekedar buat nyolokin dongle Karena gue pake dua Peripheral berbeda ya Gue pake mouse yang Gue pake mouse sama keyboard Yang donglenya beda Jadi gue butuh dua Dan satu ada di belakang Yang di belakang Biasanya gue buat colokin Ke USB hub Bagusnya juga Dia ini sebenernya portable Jadi senderannya ini Itu tuh bisa dilipet Jadi temen-temen tuh Bisa masukin ngetes Dengan gampang Jadi dia punya Folding backrest design Jadi simple Dan easy to carry Jadi gampang Dibawa kemana-mana Dan yang kedua Itu gue pake USB hub Dari PXUCH24 Dan ini adalah Multiport adapter 4 in 1 Jadi dia ada USB-C Untuk power delivery Untuk mengisi daya Digunakan Sama ngecas bersamaan Gitu Dan dia juga mendukung Resolusi video 1080 Jadi dia bisa buat Ke TV proyektor Dan disini Bagusnya adalah Portnya itu Dia ada port HDMI 1 Untuk 4K 4K HDMI Dan ada 1080p Pake port VGA Gitu buat temen-temen Yang monitornya masih VGA Bagus banget nih Gitu Dan Untuk harganya Untuk harganya Ini Steam Deck Docking Station ini Dijual dengan harga Rp 399.000 Di toko Oficialnya Linknya di bawah Dan untuk Si PXUCH24 ini Harganya Rp 249.000 Ada di Oficial store Nya juga Dan kalau temen-temen Temen-temen yang gak mau ribet Seperti biasa Linknya di bawah Lanjut ke Yang berikutnya Dan disini ada GTT Gatau ini Gatau apa Gatau ini GTT GTT itu apa Karena gue liat GTT itu Atau GTT itu Itu dalam nama Store-nya Jadi nama store-nya itu GTT Store apa Kalau gak salah Dan sebenernya Holder Pondstain ini Sebenernya ini adalah Pondstain Dan gue terinspirasi Sama videonya Best Indotech Yang Menyaranin Ini nih Gitu Karena pas gue liat Ini Bagus banget Jadi ini adalah Universal Magnetic Phone Mount Jadi ini sebenernya Untuk handphone Kayak yang temen-temen Bisa liat Disini Gue pake Di handphone gue Ya handphonenya Belagi dipake Ngerekam Gue pake Jadi ini tuh Dia bisa Nempel Nempel Begini Dan Dia bisa Nempel Begini Jadi kalo buat main Hp tuh Enak gitu kan Bisa diginiin Bisa dimasukin Begini Jadi gak jatoh Ini juga Kuat banget ya Dan bahannya tuh Menurut gue bagus Ini bahannya kayak kulit gitu Dan gak terlalu tebel Tuh liat Gak terlalu tebel Kan Mantep Tapi Gue gak tau Bagaimana caranya Base Indotech Kepikiran Taruh disini Dan gue liat Ya bener juga Gitu kan Buat temen-temen yang gak mau Pake case yang ada gitunya Yang bikin tebel Apa segala macem Ini adalah solusinya Jadi ini cukup kuat Buat Nahan Si ROG Alay Buat berdiri Seperti ini Dan Kadang gue juga Kalo misalkan lagi ribet Gue megang Masukin kesini Dan ini kuat Ini kuat Gue makasih banget Sama Ko Malvin Dari Base Indotech Yang udah Yang udah Ngesugest gue Buat beli ini Dan Ini adalah Pembelian yang Paling Bagus selama ini Menurut gue Malah ini yang paling bagus Dan bagusnya Ini juga gak terlalu Nutupin Lubang kipasnya gitu Tuh Ih mantep Banget ini Dan Parahnya lagi Parahnya lagi Harga itu cuman 5.821 Perak Gitu Atau cuman 6.000 Dan gue udah beli Banyaknya Ada gue beli Empat Buat handphone Gue Buat RJ Buat cewek Gue Buat ini Masih ada Sisa satu Kayaknya satunya Bakalan gue pasang Lagi disini Karena gue ada Kemungkinan Buat upgrade SSD Jadi temen-temen Pastiin aja Ikutin terus Video ini Dan GTT Universal Pond Grip Stand Holder Ini gue beli Gue beli Dengan harga 5.821 Perak Di toko GTT Official Store GTT Store Dan Kalau temen-temen Bingung mau nyari Linknya Langsung aja Klik linknya Di bawah Oke Jadi segitu aja ya Untuk video Aksesoris ROG LA ini Untuk sementara Segitu dulu Dan pasti gue bakalan Share lagi Ke temen-temen Karena ini video Bakal jadi reguler Karena gue suka Belanja Aksesoris Jadi temen-temen Yang suka dengan Video ini Temen-temen Bisa langsung Subscribe aja Biar gak ketinggalan Video kayak begini Dan We will see you In the next time Rajakong Caps Sub indo by broth3rmax